Dinas Pendidikan Kota Madiun memperketat penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka. Hal itu untuk mengantisipasi COVID-19 khususnya varian Omikron yang terdeteksi masuk Jawa Tibur. Dinas Pendidikan Kota Madiun melakukan pengecahkan kesiapan sorana-prasorana penunjang protokol kesehatan atau PROKES di Satuan Pendidikan Jejang TK, SD, dan SMP pada Rabu pagi. Pengecahkan dilakukan saat hari kedua PTM terbatas usai libur semester ganjil. Empat sekolah yang digunjungi yakni SMP Negeri 2 Madiun, SD Negeri 02 Pangungangan, SMP Negeri 5 Madiun, serta TK Al-Irsyan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati mengatakan, PTM terbatas di Kota Madiun hanya diikuti 50% siswa dari kapasitas perkelas. Dinas Pendidikan menekankan terhadap penerapan protokol kesehatan, baik sarana-prasarana maupun selama PTM. Hal itu sebagai bentuk ansipasi COVID-19 khususnya varian Omikron yang terdeteksi masuk Jawa Timur. Ya, agar siswa itu patuh benar-benar mematuhi protokol kesehatan, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Karena ini Omikronnya ini sangat mengkhawatirkan. Andai kata nanti Omikron itu harus melalui Jawa Timur. Oleh karena itu himbuannya kepada siswa, itu siswa dimanapun harus taat pada protokol kesehatan. Jangan sekali-kali tidak mengindahkan prokes tersebut. Kepala SMP Negeri 2 Madiun, Suyat Mun, maupun Kepala SD Negeri 02 Pangungangan, Sutrisno, seluruh sarana-prasarana sekolah untuk prokes telah disiapkan. Selain itu, para siswa juga sudah mengikuti vaksinasi. Untuk pembelajaran SMP menerapkan ganjil genap, sedangkan SD dengan sistem SIF atau bergantian. Kemudian untuk PTM ini masih dengan sistem 50%-50%, artinya yang hadir hanya 50% anak. Jadi kekurangan lebih rata-rata satu kelas itu hanya antara 15 atau 16 siswa yang masuk. Tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan. Untuk persyaratan untuk pembelajaran tetap muka sudah kami siapkan semuanya. Untuk prokesnya, untuk syarat juga vaksinasi juga sudah kami siapkan. Dan juga sarpras juga sudah disiapkan dengan baik. Sehingga bisa disinggulkan kita Pangungan 2 siap untuk melaksanakan PTM. Model pembelajarannya seperti apa? Kita tetap pembelajaran menggunakan abad 21. Pembelajarannya, pembelajaran sistem abad 21. Yang dulu kita kalau kombinasi ya, ada kombinasi blended learning. Ada yang apa itu, perpaduan antara tatap muka dan daring. Jam belajar di sekolah untuk siswa SD dari 2,5 jam pelajaran per hari di semester ganjil, kini menjadi 3 jam di semester genap. Sedangkan untuk siswa SMP, PTM dilaksanakan selama 6 jam, dari sebelumnya maksimal 3 jam. Tidak hanya mengecek ruangan kelas, dindik juga memantau kesiapan ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS.